bisnis kuliner itu ada yang istilahnya more is less, jadi misalnya kayak kita sometimes kan kita pergi ke satu restoran, yang kita mau makan pun juga, kita putar-putar kan bukan ngeliatin apa yang mau dimakan yang ujung-ujungnya karena bingung, udahlah nasi goreng aja, tapi ketika kita makan nasi goreng, terus kemudian temen-temen yang lainnya kok enak banget kayak makan steak, itu enak banget kayaknya bebek setelah pulang itu kan perasaan jadi enak setelah pulangnya lagi, kita gak akan ingat kalau kita pernah makan nasi goreng enak di satu tempat itu gitu kan pertama customer langsung dikasih problem karena banyaknya menu kita juga gak happy setelah pulang yang ketiga problemnya kalau terlalu banyak menu itu, positioning brandnya jadi gak keluar kayak kita di kedai abuya ini kedai abuya yang karir pertama 2017 ya semua ada ya bang? ada artinya positioning dari brandnya kita gak muncul jadi mendingan kita fokus setelah belajar dari kedai abuya a'udzubillahiminasyaitanurajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alai sayyidina muhammad kawan-kawan sekalian yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala podcast The Living Ayat ini adalah Muslim Entrepreneur Podcast dimana kita akan menyimak kisah-kisah dari sahabat-sahabat entrepreneur muslim yang dari sana kita bisa belajar hidupnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kali ini Masya Allah ini pengusaha yang cukup dikenal di Santero Nusantara produknya bahkan kemarin gak sengaja kawan saya nyuguhin produknya ternyata produknya kebuli abuya owner kebuli abuya Bang Okta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Okta terima kasih sudah berkenan datang nih sama-sama jadi ngeliat postingan tentang bekam itu ternyata saya bilang mau ke sana ownernya nyapa ya ternyata punya Bang Okta juga wah ini langsung wah setrendi nih yang komen Masya Allah harus ditangkapi langsung Masya Allah Bang Okta langsung saja 196 outlet kebuli abuya ya ini tentu dikali 5 karyawan aja itu udah 2000 karyawan ini tentang ngatur inventory yang sebegitu luar biasa ngatur manajemen yang tidak mudah tersebar di Jawa dan Sumatera apa tuh kuncinya tuh jadi bisa 196 dan Masya Allah hampir jalan semua gimana tuh Bang kuncinya puzzle-nya harus lengkap nah ini menarik puzzle-nya harus lengkap dan itu juga bukan semalam dua malam mempersiapannya ada tujuh brand sebelumnya buat kita belajar untuk mendapatkan puzzle yang lengkap ini di brand si kebuli abuya jadi gak bisa cuma harganya murah produknya doang yang enak terus kemudian ada lokasi dimana-mana tapi memang dari hulu ke hilirnya harus dipersiapkan jadi kalau boleh tau dimulai tahun berapa nih Bang kebuli abuya nih sampai 196 outlet kebuli abuya nya baru jalan dua tahun tapi abuya grup di brand pertama kita di Juni 2017 artinya udah 6 tahun jalan sih abuya grup dari kebuli abuya kita sebelumnya ada kedai abuya bakmi madina ayam asap abu dhabi kemudian jualan minuman juga namanya brandnya minum nah summary dari problem-problem yang kita coba solve dari setiap brand itu muncullah kebuli abuya ini kebuli abuya ini nanti kita bisa cerita banyak kenapa hanya kebuli abuya yang kita buka kemitraan dan franchise dan kenapa cuma kebuli abuya yang bisa ratusan jabang kenapa yang brand kita lainnya kita stop dan kita tidak tidak scale up oke yang di 196 outlet ini kan ada yang franchise itu dia ambil nama lalu kemudian franchise mengoperasikan sendiri ini konsep di abuya seperti apa Bang Klo konsep di abuya untuk operating apakah buka franchise ini franchise franchise yang kemudian mengoperasikan atau dari pusat atau seperti apa di kebuli abuya itu di 40 cabang pertama kami karena menganggap checklistnya udah lengkap harusnya mitra sudah bisa jalanin sendiri ya tapi ternyata ada beberapa poin lagi yang misalnya pengelolaan sumber daya manusia SDMnya karyawan terus kemudian kestabilan quality product dan lain-lain jadi di 40 cabang sampai sekarang 190-an itu kami yang kelola tapi 40 cabang yang awal dengan dioperasikan mitra ini masih eksis ya masih eksis masih eksis cuma mungkin bahasanya tidak ideal seperti yang Abang harapkan gitu baru dari yang 40 sampai 190 ini pengelolannya semua dari manajemen abuya pengelolannya dari manajemen abuya tapi kalau permodalannya syirkah gitu ya berarti membuka syirkah di 196 jadi kita bikin buka kemitraan tahun lalu itu kita jual kemitraannya 85 juta 85 juta sudah include semua perawatan perlengkapan mitra mempersiapkan lokasi yang kita survei bersama jadi dipalidasi kalau naikkan lokasinya itu sudah tepat kita buka renovasi bisa dilakukan oleh mitra sendiri atau kalau lewat kita itu 25 juta tapi tahun ini sekitar 30 juta ya Masya Allah dan ini terus buka terus ya Alhamdulillah kalau boleh tahu di bulan Februari Maret ini buka berapa bang besok kita buka insya Allah di Sukabumi ya Allah Sukabumi wah anda setiap Senin Pekan keempat Senin keempat Sukabumi Masya Allah entar lusak lusak ya berarti nanti harus dikunjungi outlet ya berarti ya Sukabumi dimana lagi bang rencana Sukabumi kemudian ada Bekasi lagi ada Bekasi lagi penambahan titik berarti ya bulan depan kita sampai kaca insya Allah insya Allah kita bulan depan Allah Masya Allah oke bang ini kan ditayang di channel Quranic Insight for Entrepreneur memang saya desain channel ini untuk teman-teman webcam belajar dan podcast ini memang saya pengen belajarnya dari real kejadian di lapangan gitu bang ini kan sebelum nanti kita bahas bahwa abang nih pernah jadi ahlinya Carrefour nih pernah jadi profesional di Carrefour tapi saya pengen kalau boleh mungkin ada yang bisa dibagi terkait dengan menuju 196 outlet ini kan gak sembarangannya pasti harus bikin strong value atau benefit yang sangat khas gitu boleh berbagi gak bang gak semuanya memang tapi kalau yang boleh kita tahu apa yang membuat Abuya menurut ownernya bang Okta ini lalu kemudian bisa lip up dan setelah kemarin saya dapat bukan dapat ya disuguhin kebuli Abuya standar tuh rasanya kan dari mana-mana jadi teman-teman saya di Bekasi juga keberterimanan cukup tinggi gitu dengan kebuli Abuya itu apa rahasianya bang yang abang bisa bagi ke kami ini kita mundur dulu jauh sebelum kita kerja oh boleh ini seru jadi dulu itu tanpa disadari memang problem solution itu bisa menjadi kunci jadi kalau teman-teman yang pengen bikin usaha kalau kita ngeliatin ada satu masalah yang memang bisa menjadi salah bersama dan kita bisa solve itu problem insya Allah si potensi bisnisnya akan bagus itu yang pertama dulu waktu kuliah di IPB kebetulan semester 3 itu kan sering hujan di Bogor saya dari Padang datang itu selimut sepre udah bawa apek nyuci sendiri pas giliran jemur gak kering-kering dan ternyata masuk ke kamar teman-teman yang lain ini juga pada bawa apek jadi problem yang pertama kita lihat ini kayaknya butuh sesuatu butuh laundry nih disini nah akhirnya waktu semester 3 itu kita bikin laundry tahun berapa tuh bang di IPB semester 3 tahun 2002 itu gak famous laundry ya tahun itu ya belum jadi kalau sekarang kan laundry udah dimana-mana laundry kiloan ada dimana-mana kalau dulu nyari laundry susah jadi apalagi kalau di di Bogor pekarangan kita kan kos-kosan itu kecil-kecil area jemur itu area jemur itu terbatas banget untuk spray selimut dan lain-lain akhirnya coba beraniin untuk bikin laundry Alhamdulillah Allah mudahkan kita buka 8 cabang sampai lulus kuliah semester 3 dari semester 3 jadi sampai lulus itu Alhamdulillah komenten terus karena memang ada problem yang memang kita bisa solve disana kita keliling survei riset market terus kemudian dapatlah harga yang terbaik dan itu bisa jalan nah tapi di semester 6 semester 6 Alhamdulillah sudah mulai selesai kan SKSnya semester 7 lah masuknya tepat ngeliat ini gak problem solusinya nih cuma ngeliat nih kayaknya ada serapi NH di Bandung ngeliatin serapi NH itu ini rame banget ya sampai serapi masih rame ya ada serapi NH dulu jaman segitu lagi booming-boomingnya ngeliatin wah ini ownernya udah pada pake BMW itu waktu itu ini kalau andaikan di Bogor dibawa karena di Bogor waktu itu belum ada kayaknya potensinya gede jadi itu langsung dibawa kemudian kita franchise bawa ke Bogor singkat cerita salah lokasi serapi makanan malam terus kemudian kami kebetulan beli lokasi ada tanah di samping SMA 7 Bogor market tergedenya terbesarnya itu adalah anak-anak SMA 7 which is mereka ada di siang hari siang hari makanan ini adalah makanan malam ya belajar lah disitu ya karakter dulu lu gak mikirin sampai disana dulu cuma ngeliatin oh ini kayaknya potensinya besar di Bandung aja yang punya udah bisa pakai BMW ini kayaknya kalau ditarik ditarik bisa sama-sama punya bisa punya pakai BMW juga tapi gak ngeliatin ada solution ada problem yang bisa di solve kan disitu kadar Allah bangkrut kadar Allah bangkrut sampai di titik gak bisa gegaji karyawan nah dari situ akhirnya cari kerja kadar Allah dapatnya di Carrefour nah di Carrefour waktu mau kerja itu baru banyak dapat ilmu baru nih oh ternyata bisnis itu bukan hanya sekedar transaksi jadi waktu di laundry duitnya ada bisnisnya ada tapi kan gak akan gak besar-besar banget karena kita cuma ambil di bednya doang dalam artian kayak gini hanya mendapatkan jasa dari nyuci udah itu aja jadi ada orang yang mau nyuci kita cuciin tapi ternyata bisnis ini harus punya banyak pintu pintu revenue pintu revenue nah pintu revenue ini yang baru dapat dipelajari di Carrefour misalnya sorry abang ini berarti habis lulus gak langsung fokus entrepreneur ya melamar ke Carrefour ya berarti ya masuk ke profesional Carrefour justru kan karena kepleset pada saat kuliah kan entrepreneur tuh ceritanya iya kan laundry bikin cafe serabi gitu kan terus kemudian Allah pengen kayaknya belajar dulu deh jangan langsung jadi kepala jadi bos gitu kan jadi dilanjutin bisnisnya atau bisnisnya waktu itu jalan dual gitu abang kerja di Carrefour lalu kemudian bisnis jalan jadi bisnisnya tetap jalan beberapa bulan dari gajinya Carrefour untuk mensubsidi terus akhirnya tutup aja lah ya tutup aja deh kita sewain aja tempatnya akhirnya fokus lah sampai 10 hampir 10 tahun di Carrefour nah disitulah kemudian di asah malah masuk Carrefour tuh belajar model bisnisnya ya belajar model bisnisnya sempat di operation 3 tahun pernah di finance di procurement yang terakhirnya itu di business development boleh tadi bang berbagi yang tadi terputus itu multi revenue dalam bisnis yang abang pelajar di Carrefour boleh berbagi gak ke kita ya jadi dulu orang awam gak saya masuk-masuk Carrefour taunya Carrefour itu dapetin penghasilannya dari jualan produk inventory inventory beli inventory jual inventory selisi Carrefour kan gak punya produk ada private label sih tapi kan dia nempatin sesuatu disana terus kemudian dia jual selisih harga beli ke pabrik dengan harga jual dia itulah gross profit itulah untung logika kita gitu logika kita juga gitu benar-benar tapi ternyata loh ini bisnisnya sebenarnya bisnis traffic nih kalau di Carrefour dia bikin ada action spot namanya dulu Jumat, Sabtu, Minggu Ahad itu masuk ke Kompas harganya bahkan harganya lebih murah dibandingin harga pabrik minus margin jadi beli di pabrik 10 ribu Carrefour jualnya 9.800 gitu misalnya nah itu kan datangin traffic ke Carrefour ketika trafficnya sudah banyak baru lah Carrefour bisa jualan dari traffic ini loh di outlet ini bisa mendatangkan ribuan traffic dalam sehari dia bisa jualan floor display ini orang yang lewatin floor display ini ada sekian banyak produk produk anda mau jualan gak disini jadi kayak bisnis media ya kalau media trafficnya konten trafiknya barang murah traffic datang jadi floor orang narok barang itu dia jual dia jual paling depan paling mahal gondola gondola tempat rak-rak ada top gondola yang paling mahal bagian depan-depan top gondola itu itu bisa di branding satu produk itu paling mahal terus kemudian rak-raknya yang eye level itu paling mahal belum lagi nanti mereka ada dari listing fee ada ribet artinya kalau saya mau jualan di Carrefour itu di display disitu bayar lagi bener ada listing fee dan itu yang akhirnya bikin Carrefour oh akhirnya bisnisnya margin dari gross profit dari jualan produknya cuma satu hal tapi dari yang lainnya bisa nah ini harusnya kita bisa tarik nih ke bisnis apapun gitu kan bisnis apapun nah ini yang akhirnya kita coba terapkan di Abuya sekarang kebuli Abuya ya kita cari apa sih ketika kita sudah punya baitnya dalam satu bisnis kita harus cari front endnya middle endnya dan back endnya gitu jadi kalau andakan sekarang kita udah sama-sama sering dengan misalnya kayak McDonald gitu ya McDonald itu kan bisnis intinya ternyata property gitu kan tapi dia punya tempat tempat dimana-mana yang kemudian dia beli dan kemudian kenaikan harga tanahnya yang menjadi back endnya mereka jadi setiap bisnis mesti punya bait front end middle end dan back endnya teman-teman WKM kalau mau bikin satu bisnis ya pastiin tuh ada banyak pintunya kembali lagi ke produk AW tadi ini mungkin sedikit belum terjawab kok bisa compete nah ayo dengan Abuya ya maksudnya dengan kebuli Abuya 196 outlet diterima itu apanya Bang kalau ownernya lah artinya arsiteknya yang bicara jadi kalau kita kan mungkin dembak-debak pakai perasaan kita kan oh rasa apa tapi kalau dari arsiteka sendiri kenapa dia kok di scale up kayaknya pas banget gitu ramuannya gitu jadi kalau kita sebenarnya bisnis model apapun punya problemnya masing-masing dan kemudian kita juga harus menemuin solusinya masing-masing kalau andai kan kita di Abuya karena memang bisnis modelnya kita pengen membuat seribu cabang kita bikin cabang yang banyak artinya kita harus mempersiapkan bisnis model yang memungkinkan untuk seribu cabang scalable scalable dan memang gak harus yang seribu cabang juga yang bagus ada orang yang punya satu restoran besar sekalian itu juga bisa jalan nah yang di kebuli Abuya kita pengennya yang scalable kenapa? karena kita mencoba untuk cost leadership makin banyak cabang bahan baku akan semakin murah kalau ada kan kita belinya volumenya besar terus kemudian harganya juga kita bayar cash harganya akan lebih rendah jadi itu cost leadership memang target dari kabu ya ya pertama itu cost leadership yang kedua memang produknya itu produk yang kalau kita bilang tidak tidak mudah ditiru atau ada warung dalam warung jadi kalau misalnya kita ini menarikin ya warung dalam warung teman-teman UMKM ini belajar apa warung dalam warung kalau kita punya banyak cabang yang kita gak mungkin monitor setiap hari ada produk yang memungkinkan misalnya mohon maaf karyawan bisa masak sendiri bisa masak sendiri misalnya contohnya kita kita punya brand minum ya ada yang minuman minuman itu yang kita jual bukan produk kita sendiri maksudnya kita juga beli dari orang lain ada minuman coklatnya bubuk taiti dan lain-lain ini bang ya karir ini kan mudah ya powder-powder apa segala macam gitu ya benar kami di central kitchen ya sudah gramasiin tuh semua serbuk-serbuk yang ada disini coklatnya taiti dan lain-lain tapi masih memungkinkan ada warung dalam warung dalam artian yang kita kontrol kan stoknya ini kalau stok awalnya seratus hari ini sisa 20 artinya 80 jadi omset gitu ya nah masalahnya adalah kalau andai kan si karyawan mohon maaf kalau karyawannya punya stok sendiri punya serbuk coklat sendiri punya serbuk taiti sendiri inventory gak keganggu inventory gak gak bergeser di cek oh memang gak laku banget jadi gitu ya ini hari ini misalnya terjual 50 cup diambil inventory 10 15 30 jadi omset sama kayak kita punya produk lainnya kayak ayam 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 bakar ayam goreng itu kan bumbu utamanya ayam mungkep ayam mungkep ini banyak yang bisa ngungkep sendiri di rumah terus kemudian bahkan di pasar pun juga jual ayam mungkep juga sangat mudah nah itu juga memungkinkan warung dalam warung di kebuli abu ya kita bikin produk yang misalnya nasi kebuli itu pakai berasnya basmati basmati artinya tidak memungkinkan tidak mudah lah untuk dapetin harganya yang murah untuk belinya ngeteng dan tidak terjual di mana-mana kalau dia mau ngeteng itu mahal sekali nanti jadinya bener dia akan tinggi dan dia effortnya akan jauh apalagi kalau di daerah-daerah untuk dapetin basmati agak sulit ayamnya kita pakai ayam panggang ayam panggang yang di oven which is itu tidak umum kalau mereka kalau goreng mereka tinggal ngegoreng sendiri kalau ungkep tinggal ngungkep sendiri kalau oven dia butuh alat oven dan lain-lain terus kemudian kita bikin produknya juga tidak terlalu banyak variasinya sehingga juga lebih fokus dan bisa lebih gampang kontrolnya nah pertama itu dulu jadi kalau andakan kita melihat produknya masih aman walaupun tidak dikontrol setiap hari ini tidak akan ada potensi warung-warungnya oke jadi bahkan dipikirin dipikirin preventif sebetulnya benar maksudnya supaya makin banyak cabang otomatis kontrol kan tidak bisa tanda petik mentelengin berarti harus dibuat produk yang aman yang yang ketiga juga kita mesti bikin nah tapi juga kita punya ayam asap Abu Dhabi oke prinsipnya sama sama kebuli Abu Yah tidak mudah untuk ada warung dalam warung tapi kelemahannya si ayam asap Abu Dhabi kita yang produksinya yang keteteran karena asep ya karena asepin buka cabang ke enam ayam asap Abu Dhabi sentral kitchen kita udah kayak kebakaran tetangga udah pada ngomel asep dimana-mana nah itu membuat kita waduh ini effortnya untuk membuat satu ayam asap Abu Dhabi yang benar-benar well done untuk matangnya itu butuh 8 jam dan itu butuh bahan bakar kayu rambutan khusus kayu rambutan yang memang stoknya pun juga banyak jadi effortnya besar akan banyak pong dimana-mana untuk ngasapin ayam nah kita lihat disini ini ini scalable gak kalau begini gitu ya betul dari satu sisi ini tidak memungkinkan warung dalam warung tapi dari satu sisi produksinya terbatas nah ini juga tidak memungkinkan ketuk kita scale up akhirnya kita pilih lah yang pakai oven di oven kita bisa bikin seribu ekor dalam 2 jam jadi secepat itu karena alat alat oven kita sangat besar dan prosesnya jadi lebih mudah walaupun ayam asap Abu Dhabi masih ada ya masih ada alhamdulillah cuma udah sadar oh ini biarlah jadi legend 1-2 titik betul kuat gitu ya jadi tidak seharusnya masing-masing ada gameplaynya ada gameplaynya jadi kalau kayak kebuli kita jagain dia gak dalam warung-warung sisi produksinya juga dia masih memungkinkan untuk berkembang kemudian ketiga keterbatasan bahan baku juga harus dipertimbangkan kita dulu pernah bikin ada produk bumbu irang harapan indah itu kan pakai entok entok juga agak terpentas dulu masawan juga ada bumbu irang yusan oh beda bumbu irang yusan kita bikin kayak miripnya masawan punya bumbu irang yusan nah itu kan pakai entok jadi itu juga kita agak kesulitan untuk mencari bahan bakunya jadi harus berpikir gimana proses supaya dikuji blue ocean supaya gak ditiru sama karyawan di crossing juga continuity dari supply chain betul kalau entok setengah mati juga gitu ya produksinya pun juga tidak menyulitkan diri sendiri kalau kebuli kebuli abunya kan sekarang ayam kambing ya bang ayam kambing aja ya ayam kambing insya Allah ada dimana-mana ada miliaran orang makan ayam setiap hari dan gak pernah langka insya Allah jadi kita cari produk yang memang dari sisi supply chain jadi masih aman padahal kan bisa ayam kambing sapi tapi kenapa kalau sapinya enggak ini ada memang menyederhanakan varian atau seperti apa kita sebenarnya pertama memang fokusnya itu biar positioning timur tengahnya itu dapat kan oh iya jadi kambing kan yang kita pakai daging tapi memang di dalam bisnis kuliner itu ada yang istilahnya more is less less is more atau less is more more is less banyak itu kadang menghasilkan iya more is less belum menghasilkan tentu yang banyak jadi misalnya kita pergi ke satu restoran yang kita mau makan pun juga kita putar-putar bukan ngeliatin apa yang mau dimakan yang ujung-ujungnya karena bingung udahlah nasi goreng aja gitu kan tapi ketika kita makan nasi goreng terus kemudian temen-temen yang lainnya kok enak banget kayak makan steak itu enak banget kayaknya bebek setelah pulang itu kan perasaan jadi gak enak gitu kan setelah pulangnya lagi kita gak akan ingat kalau kita pernah makan nasi goreng enak di satu tempat itu gitu kan pertama customer langsung dikasih problem karena banyaknya menu kecewa pula disitu kan kita juga gak happy setelah pulang yang ketiga problemnya kalau andai kan terlalu banyak menu itu positioning brandnya jadi gak keluar kayak kita di kedai abuya ini kedai abuya yang karir pertama 2017 ya semua ada ya bang ada kita pakai ada ada mozzarella ada macam-macam ada martabak ada pelecing ada jengkol kurap bali pula ada pula dari timur ada geprek jangkis ada juga yang ya Allah kalau ini kan namanya jadinya kedai yang muncul bukan kebulinya jadi ketika orang yang pengen beli misalnya contoh disini kan kita punya ayam geprek ayam geprek tapi orang yang pengen nyari ayam geprek mesti dia akan searchingnya ayam geprek gak muncul si kedai kedai gak muncul orang yang mau nyari kebuli kita jualan kebuli disini kan kita jualan kebuli tapi dulu kebulinya masih kebuli yang coklat bukan yang pakai basmati kedai abuya juga gak muncul orang mau nyari ayam bakar ayam bakarnya pun juga gak muncul padahal kita jualan ayam bakar disana artinya positioning dari brandnya kita gak muncul jadi mendingan kita fokus setelah belajar dari kedai abuya ini kedai abuya ini kedai abuya ya bang ini kedai abuya masih kedai ya setelah kita fokus kan kita bikin Bami Madinah fokus tuh Ayam Masab Abu Dhabi fokus gitu kan jadi dari sana kita jadi belajar bahwa memang ternyata produk banyak pun selain positioningnya di benaknya customer gak terlalu tajam yang kedua dari sisi operational handling di lapangannya pun juga gak mudah jadi less is more disedikitkan difokuskan supaya dapat positioning inti disitu ya dan itu yang bikin ser bang ini Masya Allah ada sahabat kita salah satu di shareholders di kebuli abu ya bang iya beliau yang bantu kita di marketing Masya Allah tebal lo pantas luar biasa bang ini kalau kita lihat kan dulu tuh pertama kali kita penetrasi kebuli itu kan barang mahal nih bang betul maksudnya makanan eksklusif tapi begitu saya ke Bekasi ke teman-teman jadi ada nih teman ini ngasih saya kebuli kan wih enak nih dia bilang gak apa-apa murah aja itu jadi bisa 20 ribu bisa 15 ribu dan bisa dinikmati gitu loh bang enak itu itu apakah itu strateginya gimana tuh bang bisa bikin makanan yang mahal ini terus bisa jadi affordable begitu pertama memang dulu Basmati ini kan asalnya dari India sama Pakistan kan iya berasnya ya beras panjang-panjang gitu ya beras panjang-panjang ini kan Basmati namanya Basmati ya Basmati ini kan sebenarnya dari India dan Pakistan ini kan berasnya bagus banget karena rendah gula tinggi serat kan jadi bagus untuk orang-orang yang diet sebenarnya nah dulu kalau kita ke Indonesia mau beli si Basmati ini mesti lewat Saudi jadi dari India ke Saudi muter dia dari Saudi ke Indonesia muter jauh harganya mahal nah dulu bukannya harganya mahal karena memang gak bisa murah dulu harganya karena Basmati ini sendiri harganya itu bisa tiga kali lipat dari harga sekarang kalau gak salah dulu kita tahu kebuli gak ada yang bisa jual kebuli ayam itu di bawah 50 ribu mesti di atas 50 ribu karena si berasnya sendiri itu gak mahal kalau pakai beras Indonesia gak nyambung jadi bahasanya kalau bahasa saya itu orang Banjar Kalimantan Selatan bang namanya Rahai berasnya pecah gitu ya perak perak yang Basmati itu kan begitu kan kekuatannya benar dia perak nah kalau sekarang tiga tahun terakhir itu Basmati udah bisa direct dari India udah bisa direct dari Pakistan ke Indonesia apalagi volumenya volumenya memotong direct memotong apa namanya distribusi tadi yang harusnya tadi ke Saudi bisa langsung ke Indonesia yang kedua kami di Abuya memang mengejar volume makanya kita bisa butuh buka banyak cabang buat kolaborasi nih dapurnya kita gabungin sama biar kita bisa beli dalam volume yang besar plus kita bayarnya cash kan ini yang menarik setahu saya kita kemarin ngobrol-ngobrol di Bekasi kan dapur coba tiga titik ya bang ini kan logikanya gimana ya harusnya ada 1196 titik titik-titik itu gak masak sendiri gitu loh benar terus dijadikan tiga titik ini gimana cara berpikirnya bang ini saya masih masih mendownload ini jadi memang salah satu cost leadership itu kan adalah mengurangi dapur terpusat dapur mesti terpusat dan kita harus cari produk yang memungkinkan juga untuk terpusat jadi kalau produk yang kayak kita jual ayam sama kami ini itu memungkinkan untuk di central kitchen kan jadi begitu di cabang franchise sudah tinggal di towing atau di proses panasin lagi ya di heating gitu ya betul semuanya itu udah 99% sudah sudah produk jadi di central kitchen kemudian kita kan central kitchen kita ada blast freezer kemudian setelah dia matang kita blast minus 35 derjat nah itu yang nanti akan kita kirimkan ke cabang-cabang dengan styrofoam yang which is tiga hari pun dalam styrofoam dia masih tetap beku nah nanti di outlet-outlet itu tinggal di steam kecuali nasinya ya mereka nasi berarti kalau nasi beras dari kita ya supply kalau nasi kita juga sudah gramasiin semua bumbunya sudah kayak segampang bikin indomie lah oh jadi di premix masukin pakai magicol berasnya terus kemudian masukin bumbu-bumbunya nanti premix gitu kali bagian tumpah betul nanti paling setelah jadi nasi ada proses pengasapan sama pemberian saffron warnanya itu iya so so berarti sebetulnya franchise kalau misalnya bermitra dengan abunya assembly aja dong ya sebetulnya bener kayak tinggal ngerakit aja lebih gampang kalau andai kan kita ini bedanya kalau andai kan mau ngerintis bisnis dari nol setengah mati kayak yang saya dulu lakukan yang pertama dulu itu kita harus belanja setiap pagi itu ke pasar kita biar dapetin harga pasar malam itu kan subuh-subuh udah harus jalan karena udah tinggal akhir-akhir jadi ayamnya pun juga tetap ngeteng ke pasar terus kemudian kita setiap hari juga harus beliin bumbu masak dan lain-lain makanya banyak kayak sekarang kemarin kita mampir di satu tempat ada rumah makan padang yang harganya enak terus kita tanya ini mau kita scale up gak kayak pagi sore dan lain-lain ini enak loh mereka pada gak mau anak-anaknya pun juga pada gak mau menjalanin karena mereka bilang aduh pak saya buka satu cabang aja itu saya cuma tidur 3-4 jam sehari karena mereka bilang pagi subuh kita belanja terus kemudian kita masak kita jualan istirahat sebentar pagi-pagi jam 2 itu kita ke pasar lagi untuk untuk masak jadi mereka diajakin scale up aja udah nyerah ya gak mau mereka saya gak kepikiran kalau andai kan yaudah pak misalnya kita central kitchen kan nih produk-produknya kita bikin di central kitchen mereka gak mau ngasih resep mereka nganggap kita nanti akan mencuri resep mereka iya kan jadi makanya mereka ya akhirnya gak berani untuk buka cabang dan juga gak berani memberikan bumbunya nah yaudah akhirnya kita dilematis akhirnya padahal sebenarnya potensinya itu bisa gak perlu bapak repot-repot masak setiap hari belanja pasar setiap hari jadi dia udah sampai anak-anaknya mereka pun juga gak mau lanjutin itu mereka anak-anaknya mendingan kerja karena ngeliatin bapaknya jam 3 pagi sudah belanja ke pasar sholat subuh terus mulain sholat subuh masak jam 9 mereka dagang sampai sore jadi hidup mereka muter begitu doang kan nah bayangin kalau andai kan buka 10 cabang atau lagi 100 cabang pak wah saya 1 cabang aja tidur cuma 3 jam bang dari 40 sampai 190 oke lah on management tapi kalau boleh yang on equity versus yang uang orang dari segi equity kira-kira berarti 150an cabang ini berapa persen yang misalnya pendanaan dari pihak luar bekerja sama mitra atau dari on equity abang kami 10 cabang pertama biasanya itu kita jadi kita dari semua brand yang ada kita pelajari dulu sampai 10 cabang kalau setelah 10 cabang ini memiliki untuk scale up baru kita buka nah sekarang sih kita tadinya kita mimpi setiap tahun kita juga buka 10 untuk yang dari pusat lah tapi kenyataannya gak memungkinkan untuk dieksekusi karena antrian dari yang mitra-mitra yang masuk lebih dari 10 sebulan kan kadang-kadang jadi untuk dapetin jadi antri ini antri jadi misalnya yang nonton kebuli abuya ini terus misalnya oke dana siap boleh tuh berapa sih bang investment gak apa-apa disini kita promo gitu-gitu disini memang tempatnya kita ada 2 program sekarang kemitraan dan tahun baru tahun 2024 ini kita buka program yang namanya anti-rugi masya Allah program anti-rugi itu kita jual paketnya itu 120 juta 120 juta ini sudah include semuanya belum termasuk renovasi sama sewa tempat tapi di 120 juta kita menggaransi semua kerugiannya nanti 100% nanti kita yang akan handle dari abuya kalaupun misalnya tempatnya terlalu berat untuk terus berjalan harus relokasi relokasinya pun untuk sewa tempat yang baru renovasi tempat yang baru itu pun juga dari tim manajemen abuya yang akan handle costnya itu tadi 120 di luar tempat ya 120 di luar tempat tapi sudah sama alat-alat masak sudah jadi 120 juta itu sudah tetap dapur renovasinya dari kami paketnya 30 juta tapi renovasi mitra boleh lakukan sendiri kita kasih guideline-nya jadi 120 juta plus renov 150 di luar sewa tempat benar tempat rata-rata 50 juta kita maksimum jadi sebetulnya 200 sudah bisa start ya sudah bisa start dan dengan 200 juta 5 tahun bisnisnya kita garansi untuk tetap buka kalau misalnya rugi operation ataupun gak bisa menabung untuk sewa depannya kita pun juga yang akan nutupin tapi kita kan gak mau untuk itu makanya seleksi lokasi di awal itu yang akan diperketat itu yang program pertama program kedua yang paket 90 juta yang 90 juta ini juga belum termasuk renovasi sama tempat usaha bedanya dimana tuh lebih murah kalau yang 90 juta ini kita gak menggaransi untuk selama 5 tahun kalaupun misalnya ada kerugian kerugian akan ditanggung di partnya masing-masing oke jadi kalau untuk yang tergantung terkait sama operationnya di outlet si mitranya akan anggung kalau andai kan tahun depannya gak cukup untuk biaya untuk tambahan sewa mitranya akan menutupi selisihnya jadi andai kata ada 200 juta pun tuh gak bisa tiba-tiba bulan depan buka ya harus panjang juga titik ditentukan nama siapa location kedua pihak kedua pihak oh berarti misalnya bang boleh titik ini gak kita lihat survei memungkinkan tapi kalau kata abu ya ini setelah dilihat gak memungkinkan berarti gak bisa abu ya buka disitu ya tentunya yang program anti rugi akan lebih ketat checklistnya karena ada jaminan dari abang tadi kalau yang karena banyak yang kayak sekarang pun juga kita jalan ada mitra yang pak saya punya ruko udah 4 tahun kosong gak apa-apa deh pak yang penting rukonya daripada rusak aja kita buka jadi mungkin ada beberapa outlet kita yang kelihatannya gak strategis tempatnya tapi lebih ke purposenya memanfaatkan tempatnya si mitra-mitra punya jadi ada memungkinkan kayak gitu tapi kalau untuk yang paket anti rugi yang kayak gitu kita gak bisa terima bang kalau misalnya buka outlet kan teman-teman ini suka kontraksi manusia ya branch managernya lalu yang ya walaupun cuma assembly tapi manusia itu problemnya UMKM lah setengah mati lah kadang-kadang ya itu manusia disuplai dari diklat pusat senter atau seperti apa iya bener kita yang akan siapin ya memang challenge-nya kalau di UMKM memang people kan gak walaupun Jawa-Sumatra gitu kan berarti iya kita yang akan persiapkan makanya untuk buka itu kita bertahap kan setelah Jawa selesai Sumatra selesai baru nanti kita loncat ke Kalimantan jadi gak langsung diluaskan gitu bang ya bener jadi kayak misalnya besok dari Aceh nih kan buka area baru nah timnya Aceh udah disiapin dari area Medan jadi nanti mereka yang nanti dari Aceh itu udah dikirim ke Medan untuk mereka di training sebelum balik ke Aceh 3 titik dapur dimana jadi bang? 3 titik dapur itu? Ciputat, Tanggerang, di Padang Ciputat, Tanggerang ini padahal deket loh bang Ciputat, Tanggerang karena memang mensupply titik yang cukup padat ya karena Ciputat dan Tanggerang ini tempat produksi Central Kitchen dan hasil produknya mereka akan dikirim semua ke Bekasi di Bekasi ini yang distribution center-nya DC-nya oh DC-nya dari di Bekasi yang akan dikirimin ke semua otet di Pulau Jawa jadi Ciputat dan Tanggerang ini memang bukan karena dia nyuplai dari situ ya tetap dikirim ke Bekasi juga benar jadi Bekasi DC-nya jadi mereka tempat produksinya aja tempat produksi setelah secara umum tadi bang kebuli abunya 200 juta start itu rancang idealnya per hari omset berapa sih bang? kalau misalnya di desain kita bikin SOP-nya omset itu 2 juta atau 60 juta per bulan SOP-nya kita siapin untuk itu jadi stabil 5 tahun disitu aja udah bisa survive ya pasti iya insya Allah kalau ini kan bisa stabil di 60 juta per bulan insya Allah kurang dari 2 tahun sudah BEP itu pokoknya kita akan maintain disana jadi kalau ini kan ada outlet yang jauh lebih besar daripada itu sebenarnya bukan suatu hal yang mengembirakan juga buat kita karena SOP-nya masih akan berubah kan nantinya jumlah orangnya terus kemudian supply chain pengiriman barang dalam satu minggunya bisa lebih dari sekali kayak gitu-gitulah jadi kita juga akan akan memanage gimana caranya bisa SOP-nya itu sama di semua cabang oh masya Allah karena kan kita mau kontrol sama jadi struktur penjagaannya pun juga sama kan dari situ ada outlet leader ada ada kru kemudian ada area manager ada operation manager nah mereka kalau andaikan semua SOP-nya sama di setiap cabang ya mereka bisa bekerja cara yang sama untuk di semua cabang tapi kalau andaikan disini cabang yang besar gitu kan SOP-nya beda disini beda nah itu akan sulit untuk kontrol semuanya berarti ini saya tebak satu mitra bisa buka beberapa outlet ya karena puas gitu ya benar dan memang kayak kita sekarang hampir 200an cabang itu mitranya gak 200 mitranya itu mungkin sekitar 30%-nya jadi rata-rata rata-rata mitra itu bisa 60 hanya 50 mitra rata-rata buka 3 3 atau 4 4 gitu ya karena udah jalan nih udah ngerti buka lagi buka lagi buka lagi ya Allah panjang umur Masya Allah Bang ini habis ngomong-ngomong ke Buli Abu ya saya ini ngerasain sekali waktu dari kita pertama ngobrol ketemuan di Bekasi itu saya ngerasain sekali pengetahuan dan knowledge seorang Bang Okta ini terkait dengan korporasi ini memang korporasi ini belajar di Carrefour Bang ya iya dulu boleh cerita gak sekarang karena di Carrefour kita sekarang mundur-mundur di nostalgia nih Bang Masya Allah ini tahun berapa nih Bang ini tahun ini waktu itu di Bangkok oke di Bangkok itu ini tahun 2010 kalau gak salah masuk Carrefour tahun berapa Bang waktu itu 2004 2004 ya saya masuk kuliah 2004 akhir 2004 di Carrefour itu dulu ada on the job training namanya OJT OJT kita juga dikasih job try out dulu 3 hari sebelum signing jadi jadi cobain dulu rasnya Carrefour kalau andaikan lewatin 3 hari kalau masih masuk baru signing dan memang gak banyak dari kita itu kan ada program ETP namanya kayak manajemen training tapi eksekutif training program itu kita kan di training sekitar 9 bulan yang bisa tahan sampai lewat 6 bulan itu biasanya cuma 30%an rata-rata jadi benar-benar digodok jadi selesai kuliah langsung itu ya Bang ya selesai kuliah karena sebenarnya bukan trigger dari kuliah itu pengen kerja karena kan ada karyawan yang harus digaji yang rugi tadi kan makanya harus cari penghasilan nih biar bisa ngebayar utang untuk bayar gaji karyawan yang di Serabi itu jadi dorongannya malah untuk ngebaikin bisnis ya benar berarti 2004 masuk sampai 2015 2004 sampai 2004 sampai 2013 akhir jadi 9 tahunan habis itu langsung fokus di kedai abu ya 9 tahun pindah ke Mahadyah anak perusahaan Trakindo Group nah dari situ kita bikin supermarket namanya Loka Loka Supermarket terus kemudian ada Lokalite juga untuk yang minimarketnya juga di grup itu franchise ada Cars Junior Burger Wingstop ini ya ini Loka ya ini Loka jadi Loka ini anak perusahaan Trakindo jadi dari equity nya Trakindo dia coba untuk develop bisnis lain namanya Loka nama supermarketnya Loka perusahaan ini namanya Mahadyah di bawah Mahadyah itu ada Lokal Supermarket oh karena abang punya pengalaman di retail itu iya ini bangun startup dari awal nih bikin dari nol ngeranjang semuanya dari awal yang awalnya Loka ini posisioningnya untuk yang middle up karena 70% produk impor tapi tahun 2012 siapa eh 2014 yang kemudian ada perubahan regulasi yang tidak boleh impor produk lebih dari 30% akhirnya berubah bisnis model tapi di Mahadyah ini juga kita mulai ngerintis dari awal startup untuk FNB-FNB jadi kita bikin ada Filo Coffee ada Beckerhood Bekri grupnya Trakindo jadi yang kita bikin dari awal itu ya ini Loka ada Beckerhood Filo Coffee ada Food Theater makanan jadi itu juga modal sehingga bisa develop kebuli Abu ya itu mungkin modalnya riset FNB benar-benar nyobain trial dari nol di Mahadyah jadi fondasinya di Carrefour penerapan fondasinya itu di Mahadyah penguatannya di sendiri kenapa bilangin penguatan sendiri karena yang di Carrefour sama disini walaupun ngerintis dari awal kan masih dapet uang gaji bulanan jadi secara mentalnya gak benar-benar teruji kan jadi kalau udah punya bisnis sendiri nah itu yang masih harus tiap bulan mikirin gaji karewan cukup apa enggak dan lain-lain ini juga ada brand Bakmi Madina ya benar ini juga sama Bang nanti someday setelah ketemu risetnya ketemu polanya juga akan ya tapi disini potensi untuk buka cabang banyak pun challenge-nya gede karena mie-nya itu sendiri kan masih memungkinkan ada warung-warungnya karena terigu tadi itu ya ya mie banyak orang jual dengan segala macam merek kita orang yang biasa makan mie dia agak sulit membedakan ini mie-nya Mie Madina atau pakai merek lain karena memang kenyataannya memang kayak gitu berapa outlet nih Bang sekarang yang lagi di riset ini kita sempat 12 cabang dan sekarang sisa cuma 3 cabang jadi ini dia yang saya pengen pengen develop ya dari obrol kita tuh seorang Bang Okta ini berarti ketika bisnis abang tuh memutuskan ini hidup ini mati aja gitu ya Bang yang berarti karena kan kita punya keterbatasan waktu dan tenaga kan kita fokusin yang yang mana artinya hidup tuh gak bisa semuanya mau ya Bang bener mendingan fokus satu tapi dibesarin sekalian tapi yang yang ini semua jadi kayak kita gak pernah tahu nanti bisnis mana yang nanti akan jadi besar jadi kita kan mungkin kita juga sama-sama tahu kalau kayak dulu Amazon itu awalnya toko buku jadi sekarang sampai jual panci juga dia jual segala macem bahkan kayak Samsung gitu kan tadinya toko kelontong terus kemudian HP, teknologi sekarang eh tadinya Sony Magiccom rice cooker awalnya jadi kita gak pernah tahu bisnis apa yang nantinya akan membesar bahkan ada yang awalnya jualan tisu toilet sekarang jadinya teknologi jadi ya kalau teman-teman UMKM gak usah terlalu banyak mikir dulu eksekusi aja dulu karena setiap kita menjalankan sesuatu ada ilmu-ilmu baru dan sebetulnya lentur aja Bang ya yang mana yang untungin ya bener untungin di Youtube bikin Youtube gitu jadi podcast bikin podcast jadi gak usah terlalu banyak mikir banyakin eksekusi aja pokoknya mana mana yang profit terus-terusnya itu yang dikerjakan ini sudah 45 menit kita diskusi ini Masya Allah karena tadi enak banget diskusi sama Bang ini enak banget taktikal saya sama Bang Okta ini Masya Allah dari pada asar ya sampai maghrib tangtung tangtung saya aduh ngobrol-ngobrol teknis luar biasa tapi anyway gini Bang gak bisa dipungkirikan Bang Okta bukan cuma sekedar secara persona bukan cuma sekedar secara branding tapi Bang Okta itu dari visual di ya mungkin dari visual di Instagram dari circle juga yang dilihat di social media Bang Okta ini dekat sama entitas ekosistem dakwah gitu loh Masya Allah jadi sekarang yang mau saya gali itu ini sama dakwah ini baru-baru aja atau sebetulnya sudah dari kampus atau seperti apa Bang kedekatan sama dunia Islam dan dakwah ini jadi justru di awal brand kita si Kedai Abuya kita punya tagline-nya serba murah sebar berkah nah kita dulu itu kita menjual apa aja produk yang maling bisa dijual harganya 10 ribu jadi kita cari nih oh ini ayam paha bawah bisa nih masuk HPP-nya untuk kita jual 10 ribu marginnya masih dapat 40% berarti berarti niatin bantu orang makan bener orang yang bisa makan jadi solusi nih dia pengen makan enak tapi harganya murah nah itu juga akan memungkinkan kita untuk jadinya kerjasama sama sama kayak misalnya nasi box untuk dibagi jumat berkala dan lain-lain terus kemudian dari situ akhirnya kita jadi punya komunitas nih sama Masjid-Masjid sama Ustaz-Ustaz dan lain-lain bahwa oh ini jalan langsung dikenal Kedai Abuya bener bahkan sekarang pun kebuli pun tuh affordable bang ya 15 ribu ada paketnya ya kebuli bener itu untuk promo makan di tempat di beberapa outlet kita bikin 15 ribu untuk promo makan kalau take away 20 ribu rata-rata semua cabang sama iya maksudnya kebuli ya kemalet iya bang tapi ini aku tambahin dikit ya waktu itu kan abang ngasih makanan aku tuh untuk kebuli untuk buka puasa ini wallah ya bang ini aku juga pengen nanya sebetulnya gimana teknologinya satu malem aku makan sahur itu masih enak Masya Allah Alhamdulillah sehari mungkin karena mungkin juga dingin ya apartemen gitu ya dan seterusnya aku makan buka puasa masih enak bang Masya Allah aku udah cium-cium asem gak asem gak asem bang itu yang nampan atau yang box yang box malah-malah yang box gitu jadi memang ada apa karena teknologi dipanggang gitu ya mungkin ya karena memang sebenarnya jenisnya kalau kita boxnya memang kita cari boxnya yang memang food grade ngaruh juga tuh ya kalau yang food grade kan dia benar-benar kalau yang karton biasa atau kertas biasa biasanya kan nyerap si minyaknya nah itu kan nanti dia akan ngering jadi bikin bikin minyaknya cepat basi yang mempertahankan makanan itu yang si minyak tadi itu yang pertama dari packagingnya yang kedua memang jenis makanannya ini kan basmati itu kan karena dia turun seratnya tinggi bulannya rendah itu juga membuat si basmati ini lebih awet dibandingin beras-beras yang apa namanya kadar airnya tinggi kadar bulannya tinggi itu yang kedua yang ketiga kita di kebuli ini semua bumbunya itu alami jadi kita benar-benar pakai kapulaga asli cerkeh asli cintan asli banyak sekarang kan kebuli-kebuli yang dijual instan sintetik dijual instan bumbu instan bumbu instan yang rasanya seperti ini tapi itu kimia chemical nah itu sih mungkin yang bikin dia lebih bisa lebih awet ya washa'allah bang kembali lagi tadi sama dunia dakwah nih ini kan seorang bang oktak nih ya dengan putaran bisnis yang gak kecil tentunya 196 titik ya dengan jaring bisnis yang luar biasa jaga kerendahan hati gimana sih bang langsung langsung aja nih saya tembak nih maksudnya sebenarnya kan gini maksudnya jaga kerendahan hati jaga supaya tetap istikoma gitu bagi seorang bang oktak gitu di akhir-akhir sesi ini kita bicara rather spiritual karena kalau kita ngeliatin kalau saya prinsip begini kalau kita ngeliatin untuk di akhirat kita ngeliatin ke atas saya tuh ngerasa sama usah trendy sama usah-usah kita yang lainnya aduh saya tuh kalah jauh lah maksudnya dari hafalannya dari ibadah dan lain-lain jadi mau nyomong gimana memang gak ada yang pantas untuk disombongkan dalam sisi itu yang kedua kita kelihatan aja yang baik kelihatan doang yang baik karena Allah tutupin aib-aibnya kita gitu jadi ketika mau sombong kita ingat banyak orang yang lebih baik daripada kita yang kedua banyak dosa yang sebenarnya Allah gak tampakin kalau andai kan ngeliatin dosanya kita ya mau dosanya kita misalnya melihat matanya aja nih mungkin banyak orang yang gak akan respek jadi itu doang tuh ketika mau mau sombong mau sombong gimana emang gak pantas untuk sombong juga banyak orang yang lebih bergaul bergaul dengan semuanya gitu bang ya bener kita ngeliatin kayak gitu jadi guru-guru kita luar biasa ya kan Masya Allah banyak banget sekarang bahkan Santi-Santi yang masih SD SMP pun udah hafal 30 juz wawah bilang kemana aja gitu kan udah kemana aja udah umur di Pondok Tavis nih bang 120 santri nih Masya Allah Masya Allah disana lagi buru ja'ah iya-iya Masya Allah itulah enaknya studio ini Masya Allah bang anyway banyak teman-teman pengusaha muslim ini yang suka nonton The Living Ayat Muslim Entrepreneur Podcast di Quranic Inception Entrepreneur ada pesan gak bang for the last buat teman-teman nih kalau mungkin ada yang gak sempat saya tanya yang abang pengen sampaikan message tertentu gitu bang ya kalau saya prinsipnya sama yang saya selalu sampaikan kepada tim bahwa semua itu sebenarnya Allah sudah takdirkan sudah tetapkan bahkan kayak rezeki kita pun juga kan Allah sudah takarkan nah cuma bedanya adalah kita dengan keterbatasan waktu atau yang sesuatu sudah ditakar itu kebermanfaatan kita ini yang bisa memungkinkan untuk yang akan kita bawa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya saya bilang ke tim kalau andai kan saya hanya mikirin diri sendiri saya gak perlu bikin seribu cabang saya cukup masak satu liter ke buli aja saya canvassing aja udah ke rumah orang saya jualan sepuluh porsi itu cukup buat saya makan sehari tapi manfaat saya hanya untuk diri saya sendiri tapi bagaimana dengan anak dan istri gak ada manfaat untuk disana kalau andai kan saya buka satu outlet mungkin bisa bermanfaat untuk keluarga inti tapi kalau andai kan saya bisa buka seribu cabang mungkin akan bisa seribu atau bahkan lebih keluarga yang akhirnya merasakan manfaat tapi rezeki saya memang ya segitu-gitu aja cuman manfaatnya yang akan jauh di lebih banyak nah itu aja yang jadi jadi prinsip buat teman-teman UMKM kita semuanya sudah ditakar tapi kebermanfaatan kita yang akan kita bawa nanti di akhirat itu yang harus kita perjuangkan itu sih untuk diri sendiri untuk diri sendiri sudah pasti ditakar satu liter tapi kalau kita bicara manfaat Masya Allah terakhir Bang tentang mimpi tadi manfaat sekalian takut lupa saya berarti Dream dalam jangka waktu dekat setelah 190 outlet 196 outlet di 2024 Bang kita kita targetin buka 100 cabang di 2024 kita memang menakarkan yaudah kebully kita cukupkan 100 karena kita ada bekam alami oh iya bekam alami ya ada bekam alami ini juga di ujung hampir ketinggalan ya nah ini yang kemarin juga nah ini saya sempat juga ada nih ya bekam alami iya ini ada di pijetnya saya udah ikut teman-teman sekalian bukan udah ikut udah ngerasain terapisnya ada di massage juga wajah gitu ya nah ini maksimal ditotok kalau begam alami berarti dreamnya juga sama ya mau di scale up bener kita pengen scale up jadi kita ngeliat banyak orang yang apalagi kemarin kasusnya covid kan iya betul kasus covid banyak biaya yang terkeluarkan oleh pemerintah untuk mensubsidir dan lain-lain gara-gara ya sekarang kalau pemerintah misalnya bikin program BPJS atau pengumpatan gratis kan akan jauh lebih hemat kalau andekan gak sakit kan gitu iya preventif preventif dan disini kan nabi yang ngatain dari Allah yang bilang iya kan bekam salah satu dari tiga yang memang dijamin jadi kalau andekan kita rutin bekam insya Allah sih gak perlu habisin dan amel pemerintah untuk BPJS nah itu dia membantu program pemerintah Bang Okta makasih banget kehadirannya terima kasih banget teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan diskusi kami bersama Bang Okta saya Randy Saputra di The Living Ayat podcast entrepreneur muslim apresi sekali buat teman-teman sekalian dan kita sangat banyak belajar teknikal bisnis tadi dari Bang Okta semoga teman-teman yang punya bisnis juga bisa meneladani dapat inspirasi dapat insight untuk produknya masing-masing berkembang bertumbuh gak ada yang gak mungkin kalau sekarang punya 1, 2, 3 outlet dulu juga gak kepikiran Bang ya sekarang punya 196 kita doakan semoga berkas lalu ke Buli Abu ya ini manfaat untuk umat hajatnya fit dunia wal-akhir untuk di tahun ini 100 outlet bisa bertambah ya semoga nanti kalau nanti udah mudah-mudahan dalam kesempatan depan gak cuma sekali Bang kesini Bang nanti datang lagi kesini dengan topik yang lain terima kasih kawan-kawan sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Makasih Bang ya Oh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.